Ekonomi Provinsi Jambi pada tribulan 1 tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan tribulan 4 tahun 2021, ekonomi Provinsi Jambi pada tribulan 1 tahun 2022 terkontraksi sebesar 1,88%. Sumber pertumbuhan tertinggi produk domestik regional bruto, PDRB dari segi lapangan usaha adalah pertambangan yakni sebesar 1,82%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tribulan pertama tahun 2022 sebesar 4,64% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan tribulan keempat tahun 2021, ekonomi Provinsi Jambi pada tribulan pertama tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,88%. Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan regional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi selama satu tahun. Dengan demikian, indikator pertumbuhan ekonomi salah satunya ditunjukkan oleh nilai PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. PDRB mempresentasikan pendapatan regional yang dihitung dari keseluruhan output dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Sarat bagi suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDRB atau pendapatan regional mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Dari data Badan Pusat, statistik Provinsi Jambi diketahui struktur PDRB menurut lapangan usaha 60,37%. PDRB terbulan pertama tahun 2022 berasal dari pertanian 32,17%, pertambangan 16,55%, dan perdagangan 11,65%. Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha berasal dari laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian tumbuh 2,88%, kemudian lapangan usaha pertambangan tumbuh 8,22%, diikuti lapangan usaha perdagangan tumbuh 3,03%. Perbandingan sumber pertumbuhan ekonomi Jambi terbulan menurut lapangan usaha yang terdiri dari pertambangan ditunjukkan dengan warna biru, pertanian kuning, perdagangan hijau, konstruksi orange, dan lain marun. Pada terbulan 1 tahun 2021, dengan PDRB minus 0,29%, terbulan 4 tahun 2021 mencapai 3,62%, dan terbulan 1 tahun 2022 PDRB mencapai 4,64%, dengan pertambangan adalah sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,82%. Iqbal, Cek TV, melaporkan.